Ini suasananya enak sekali, ini tanda-tanda kita akan bisa kerjasama dengan baik untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada. Jadi ini yang akan kita lakukan, saya tadi juga minta waktu 1-2 hari untuk konsultasi, untuk koordinasi apa yang kita lakukan dalam waktu 1-2 hari ke depan. Jadi teman-teman sekalian, belum banyak informasi yang bisa saya sampaikan, tapi tentu yang baik akan kita teruskan. Tadi yang sifatnya kritik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muhajir, nanti akan coba kita dalemi dan kita tindaklanjuti sebagai bagian dari koreksi yang tidak baik itu. Kira itu sementara itu. Belum disampaikan, tadi dia ceritakan sudah ada kritik yang disampaikan, saya belum tahu nanti mungkin Bapak ada yang bisa menjelaskan kritiknya. Sini-sini Pak Sege, teman-teman saya. Sudah ternyata pakai jas ya di sini. Nah ini jadi sudah tahu yang disampaikan saya. Nah coba disampaikan saja, Pak Pak. Jadi yang disampaikan beliau ke data DTKS supaya tetap baik, karena kemudian data ini akan digunakan untuk membantu semua KL yang akan memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Jadi kritik beliau adalah bukan kritik dalam tanda kutip negatif, tapi kemudian ingin maju kita untuk kemudian tetap menjaga data ini tetap baik, itu kira-kira. Jadi itu yang disampaikan beliau pada saat mengarahkan kami hari Senin kemarin, sore saat kami dikumpulkan semuanya. Saya kira itu Pak Mandri. Data dinamis sebenarnya ya. Data dinamis yang bisa sewaktu-waktu berubah karena meninggal, atau karena hal-hal lain, pindah tempat yang nggak lapor itu banyak sekali. Yang kadang-kadang tidak di-input gitu oleh petugas di lapangan, baik oleh kabupaten kota, maupun juga oleh petugas putas kemensos sendiri. Jadi memang data ini patut untuk dicermati perkembangannya, dan kita sudah punya tim ya, yang coba mengikuti dinamika itu. Jadi memang soal data ini hal yang sangat penting, bahkan juga pernah diingatkan langsung oleh KPK waktu itu, dan kemensos sudah berkoordinasi dengan KPK. Ini akan kita teruskan, kita akan sempurnakan, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Kemudur, otomatis itu, itu otomatis. Dan saya ajukan pengunduran diri, nanti diproses lewat provinsi ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi prosesnya normal aja, atau normatif, yang otomatis akan diteruskan oleh wakil wali kota. Baru satu-dua hari terakhir ini, gitu. Jadi, maka itu saya perlu waktu untuk mempelajari, tapi saya sampaikan tadi dengan jelas, tugasnya kemensos itu satu, membantu Presiden. Apa yang menjadi arahan Presiden, apa yang menjadi visi-misi Presiden, itulah yang akan kita tindak lanjuti, dan sekuat tenaga akan kita realisasikan. dan ketua umum, tapi secara aturan diperbolehkan. Secara aturan diperbolehkan, tidak ada masalah. Itu, ya. Berdasarkan aturan. Ya, aturan-aturan itu aja yang akan kita ikuti, dan kita tentu ingin memastikan bahwa semua prosesnya benar, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu. Jadi, pada dasarnya kita ikuti aja aturannya seperti apa. Saya kira semua memahami apa yang disarankan oleh KPK adalah sesuatu yang sangat baik. Tinggal sekarang seberapa bisa kita mengakomodasi itu dalam kebijakan-kebijakan yang ada di Kemensos. Ya, sepanjang sesuai dengan ketentuan, pasti kita akan tindak lanjuti. Setiap saran, pasti kita lakukan. Apalagi dari KPK. Untuk tahun anggaran 2025. Sambil kita nanti tentu menyesuaikan dengan program-program pemerintah baru di bawah Pak Prabowo. Kita tunggu, kita akan menjalankan tugas yang diberikan itu aja. Pada dasarnya yang sudah ada aja ini kita kalau bisa maksimalkan itu sungguh sangat bermanfaat. Yang ada ini aja gitu. Ya, kalau ada tugas tambahan tentu akan kita terima. Itu saya kira itu. Ini suasananya enak sekali. Ini tanda-tanda kita akan bisa kerjasama dengan baik untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada. Jadi ini yang akan kita lakukan. Saya tadi juga minta waktu 1-2 hari untuk konsultasi, untuk koordinasi apa yang kita lakukan dalam waktu 1-2 hari ke depan ini. Jadi teman-teman sekalian, belum banyak informasi yang bisa saya sampaikan. Tapi tentu yang baik akan kita teruskan. Tadi yang sifatnya kritik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muhajir, nanti akan coba kita dalemi dan kita tindak lanjuti sebagai bagian dari koreksi yang tidak baik itu. Kira itu sementara itu. Belum disampaikan. Tadi dia anjir-anjirkan sudah ada kritik yang disampaikan. Saya belum tahu nanti mungkin Bapak ada yang bisa menjelaskan kritiknya. Sini-sini Pak Seger, teman ini saya. Sudah ternyata pakai jazz ya di sini. Nah ini jadi sudah tahu yang disampaikan saya. Nah coba disampaikan aja nanti Pak Pak. Jadi yang disampaikan Biyo ke data DTKS supaya tetap baik, karena kemudian data ini akan digunakan untuk membantu semua KL yang akan memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Jadi kritik Biyo adalah bukan kritik dalam tanda kutip negatif, tapi kemudian ingin maju kita untuk kemudian tetap menjaga data ini tetap baik. Itu kira-kira. Jadi itu yang disampaikan Biyo pada saat mengarahkan kami hari Senin kemarin, sore, saat kami dikumpulkan semuanya. Saya kira itu Pak Mandri. Data dinamis sebenarnya ya. Data dinamis yang bisa sewaktu-waktu berubah karena meninggal atau karena hal-hal lain, pindah tempat yang gak lapor, itu banyak sekali. yang kadang-kadang tidak di-input gitu oleh petugas di lapangan. Baik oleh Kabupaten Kota maupun juga oleh petugas putas Kemensos sendiri. terima kasih. 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 Terima kasih.